Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera, konsulasi hastu, nama budaya Salam kebajikan bagi kita semua Pada siang hari ini, senang saya irasanya Saya dapat menyapa kembali Sobat Simantu Untuk mengikuti kesempatan dalam podcast Simantu Top Persembahan bidang BPSDM Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Podcast ini bertujuan untuk menambah pengetahuan Dan wawasan dari Sobat Simantu sekalian Selanjutnya, pada episode kali ini Ditemani oleh saya sendiri, Amar Syarida Selaku host Akan membahas mengenai Mengenal kerusakan jalan akibat banjir Tentunya pada materi ini Saya tidak hanya sendirian Tapi juga ditemani oleh narasumber yang sudah ahli Tentunya pada bidang kerusakan jalan Yang akan saya kenalkan sebentar lagi Terkait dampak banjir terhadap Kedirjaan material jalan Oke, sebelumnya mungkin sebagai pembukaan dari materi Kerusakan jalan akibat banjir ini Saya akan memberikan sedikit pengetahuan Berupa kegiatan perekonomian sangat didukung Dengan tersendiri persenalan jalan Jalan yang baik memperlancar hubungan Antara berbagai daerah Sebaliknya jalan yang rusak Pastinya akan menganggap kegiatan ekonomi Dari daerah yang melintas tersebut Kemampuan jalan dalam layanan lunitas Yang melintas di atasnya secara alami akan berkurang tiap waktu Hingga mencapai umur layan yang telah direncanakan Menurutnya kemampuan jalan ini Akan memperbaru fungsinya Dan untuk melayani lunitas dari jalan tersebut Nah, kerusakan tersebut Antara lain dapat disebabkan oleh banjir Beban lebih dan dari mutu konstruksi jalan tersebut Di antaranya, banjir merupakan kejadian yang cukup sering terjadi di Indonesia Iklim di Indonesia ini adalah iklim tropis Maka merupakan intensitas panas dan hujan yang cukup tinggi Membuat perkerasan jalan mendapatkan efek negatif Yang cukup besar dari lingkungan Dan banjir ini mengenangi perkerasan dan penyebab utama dari kerusakan jalan tersebut Oke, sebelum masuk ke topik diskusi kali ini Kita akan punya tayangan sekilas mengenai kerusakan jalan akibat dari banjir Pemirsa banjir yang terus terjadi di Jakarta Membuat sejumlah jalan rusak dan berlubang Pelan-pelan, pelan Kiri aja kiri, kiri, kiri Kiri aja pak, kiri pak Diperbaikin aja sih Supaya nyaman untuk perjalanannya Oke, itu merupakan tayangan dari kerusakan akibat banjir Bisa dilihat bahwa sebenarnya banjir itu sangat merusak jalan Dan apalagi di Indonesia ini banjir merupakan bencana alam yang cukup sering Karena iklim dari tropisnya Maka dari itu, di sini kami ingin membahas untuk menambah pengetahuan Bagi sobat-sobat semua untuk mendapatkan pengenalan kerusakan jalan akibat banjir Oleh karena itu, saya akan memperkenalkan narasumber kami Yang sudah ahli terkait perkerasan jalan tentunya Akan saya perkenalkan Yakni Mas Zaki Ulfahmi Merupakan alumi karya siswa Program Magister Superspesialis Angkatan 1 tahun 2020 Siang Mas Zaki, apa kabar? Siang Mas Amar, Alhamdulillah baik kabarnya Oke, sudah semangat ya Mas Untuk membahas tentang kerusakan jalan akibat banjir ini Ya, insya Allah sih Saya semangat saja Saya harap juga kita bisa membuka wawasan teman-teman semua ini Bagaimana sih akibat dari banjir itu terhadap kerusakan jalan Yang sebenarnya cukup masif juga di Indonesia ini akibat dampaknya Oke, selain saya sudah menyampaikan Mas Zaki Saya juga ingin menyampaikan semua teman-teman semua Para peserta yang sudah hadir Mungkin khususnya kepada Generasi Muda PUPR Kementerian ASN Kementerian PUPR Dan mahasiswa Politeknik PU dan Superspesialis Dan jangan lupa juga kepada seluruh masyarakat keumum Yang menonton acara ini Selamat siang dan semoga kita semua dalam keadaan sehat dan walaafiat Amin Oke, selama jalanan diskusi ini Para peserta diperbolehkan untuk memberikan pertanyaan Dan nanti pertanyaan tersebut akan ditanyakan kepada Mas Zaki Salah kemarin sumber untuk menjawabnya Dan tidak lupa juga Saya sangat meng-incourage untuk bertanya Karena akan ada hadiah menarik berupa door price uang elektronik Bagi tiga pertanyaan terbaik Mungkin itu dulu Mungkin teman-teman juga sudah tidak sabar untuk mengikuti acaranya Inti acaranya itu membahas terkait kerusakan jalan Akan langsung kami bahas saja disini sekarang juga Mungkin boleh Mas Zaki Oke, kita mulai saja ya Mas Boleh, sebelum saya mulai Saya boleh enggak mengucapkan terima kasih dulu nih Kepada BPSDM ya Yang telah membuat Apa yang namanya Program Beasiswa Superspesialis Sehingga saya ini punya kesempatan lah Untuk melanjutkan pendidikan S2 saya di ITB gitu Saya berterima kasih banyak kepada BPSDM Dan juga Alhamdulillah Saya juga sebenarnya baru lulus ya Lulus sidang akhir itu berada tanggal 22 Maret lalu Sekarang ini sambil menunggu Wisuda di ITB Insya Allah tanggal Sekitar tanggal 23 April BPSDM ya Terus juga disini Saya disini sebagai sharing aja ya Sharing aja Ngobrol-ngobrol ringan lah Mengenai pengetahuan atau ilmu yang saya dapatkan Selama saya kuliah di ITB gitu ya Sama juga saya disini masih dalam tahap pembelajaran Masih silahkan aja mungkin dari masnya Atau dari teman-teman yang mau ingin menimpali Atau menambahkan dari apa yang saya utarakan nanti gitu ya Itu aja Oke terima kasih mas Ambar Ya sama-sama mas Zaki Saya juga berharap kita bisa Memberikan diskusi yang cukup seru terkait Pembahasan kerusakan jalan ini Oke mungkin Saya juga sudah menyiapkan beberapa pertanyaan nih mas Yang mungkin bisa Mas Zaki bantu untuk menjawab juga Untuk arah jalannya diskusi ini Mungkin saya mulai dulu ya mas Iya ya Pertama saya ingin bertanya kepada Mas Zaki Apa aja sih sebenarnya kerusakan jalan Akibat air ataupun banjir Karena Dari yang pengetahuan saya sendiri itu Air sangat memberikan dampak negatif pada jalan Tapi mungkin Mas Zaki punya pandangan lebih Sebagai ahlinya Oke Pertama ini ya Kita mulai dulu dari Dari apa ya namanya Istilah yang biasa Orang pekerasan tahu gitu Ketika orang pekerasan ditanya gitu Apa sih musuh utama pekerasan Apa sih musuh utama jalan gitu Biasanya langsung dijawab gitu Musuh utama jalan atau pekerasan itu ada tiga gitu Yang pertama itu air Lalu yang kedua Apa Air lagi Lalu yang ketiga Air lagi Jadi intinya sih musuh utama pekerasan itu air Jadi air itu memang apa ya Jadi salah satu sumber kerusakan yang membuat jalan itu jadi cepat rusak Nah sebelum kita membahas mengenai jenis-jenis kerusakan Akibat banjir atau akibat air itu Kita perlu tahu dulu Namanya Di pekerasan itu ada Dibagi menjadi dua kondisi Yaitu ada dua kondisi struktural Lalu ada kondisi fungsional Nah yang kondisi struktural ini Ini berkaitan arat dengan kemampuan jalan itu Untuk Melayani beban alur lintas selama umur rencana Padahal untuk kondisi fungsional Itu berkaitan arat dengan Berkaitan arat dengan memberikan kenyamanan pada Pengguna jalan gitu Nah pengaruhnya air pada pekerasan ini Berkaitan arat dengan kondisi strukturalnya Kondisi struktural yang nanti itu akan berakibat pada Penurunan kondisi fungsional Jalan semakin tidak nyaman Bahkan mungkin berbahaya bagi pengguna jalan Karena kondisi kerusakan yang sudah cukup parah Nah dari kondisi struktural ini Bisa menyebabkan kerusakan Atau bisa menyebabkan pelemahan pada tanah dasar Nah itu ya Atau bisa menyebabkan Pelemahan pada dari dukung Seperti base atau sub-base Nah itu bisa seperti itu Karena Ya itu Karena Dengan banyaknya air Yang terdapat pada lapisan-lapisan ini Lapisan sub-grade Atau lapisan tanah dasar Lapisan base atau sub-base Ini akan menjadi pelumas berlebih ya Dari Di Di Lapisan ini Sehingga Interlocking antara Antara butiran agregat Yang ada di lapisan ini Akan semakin berkurang Jadi Raya dukungnya akan semakin berkurang Nah seperti itu Terus Kalau misalkan kita Di jalan beton Di jalan beton Itu Bisa menyebabkan terjadinya void Bisa menyebabkan terjadinya void Kalau misalkan nanti Karena adanya air ini Adanya air ini Itu akan menggerus Lapisan tanah dasar Nah itu akan bisa Menyebabkan terjadinya void Atau rongga Di bawah Lapisan beton Nah itu akan Bisa menyebabkan pumping Pumping Dimana material sub-grade Material-material halus Dari tanah dasar ini Bisa keluar Dari Kepermukaan Perkerasan Nah kalau misalkan nanti Pada saat kering Pada saat sudah kering Si permukaannya Nanti kelihatan tuh Misalkan di join-join Terus dari segi fungsional Dari segi fungsional Mengenai kenyamana Atau mengenai keamanan Pengguna jalan Dalam melayani Dalam Pengguna jalan Dalam melewati jalan tersebut Nah ini kalau misalkan tadi Terjadinya banjir Itu bisa menyebabkan Aquaplaning Nah aquaplaning ini juga Sangat berbahaya Bagi pengguna jalan Karena Apa ya Karena aquaplaning ini Akan menyebabkan Terjadinya slip Pada saat mungkin Mungkin di jalan Yang berkecepatan dikit Lalu terjadi banjir Terjadi aquaplaning Nah itu Maka si Si ban Ban rodanya ini Bisa melayang Dan ya Si bannya ini Kehilangan traksinya Sehingga Menyebabkan Kejadian kecelakaan Yang bisa berakibat fatal Nah itu juga salah satu Kerusakan jalan Akibat banjir Jadi Banyak Apa ya Pengaruhnya Banjir ini Terhadap Pekerasan jalan Seperti itu Nah mungkin saya coba Share ya Mungkin Saya coba Tunjukkan Tadi yang mengenai Oh ini tidak kelihatan ya mas Sudah masuk mas Oke Nadi Si air itu kan Kalau misalkan tadi Di pekerasan PCC Atau pekerasan beton Dia itu bisa masuk Kedalam Join-joinnya ini Lalu Kalau misalkan Di assay pavement Lentur Itu pekerasan lentur Air itu bisa masuk Ke rata-rataan ini Dan akan Menyebabkan Kerusakan lanjutan Nah kalau tadi Yang saya sebutkan tadi Mengenai pumping Gitu ya Kalau misalkan tadi Sildernya itu tidak Dipelihara dengan baik Sildernya itu terkelupas Maka air ini bisa masuk Kedalam Lapisan ini Lalu Sildernya ini Akan Terpumping Akan membuat Rongga disini Yang akan Lama-kelamaan Akan terjadinya Faulting Faulting Dan terjadinya Cracking Nah itu Ini kerusakan Yang bisa disebabkan Oleh banjir Kalau juga sama Seperti ini Di pekerasan lentur Air yang masuk Kedalam Selah-kelah Terusakan ini Ini akan Lama-kelamaan Akan menyebabkan Lubang Seperti ini Akan menyebabkan Faulting Atau menyebabkan Retak block Seperti ini Dan juga disini Ada Menyebabkan Aqua Planning Nah itu Kerusakan yang Disebabkan Banjir Pada jalan Terima kasih Terima kasih Jika saya boleh Beri tanggapan Tadi cukup Unik Yang paling Diseganya oleh Perkerasan jalan Itu Air Air dan Air Dan Dari penjelasan Mas Zaki pun Saya juga mendapatkan Bahwa Air ini Dalam tanda kutip Sangat jahat Kepada perkerasan Dimana Awalnya merusak Kondisi strukturalnya Yang berpengaruh Kondisi fungsionalnya Dan pada akhirnya Berkirap fatal Pada kecelakaan Dan Itu cukup berbahaya Dan sangat menarik Sendir untuk kita Bahas ini Betul Jadi harus Dihindari Oke Siap Saya lanjut Ke selanjutnya Mas Saya juga Ini bertanya lagi Bagaimana sih Pengaruh Danjir Terhadap Perusakan Infrastruktur Jalan Oke Mungkin Itu Mas Bisa Dikasih Penjelasannya Terkait Perusakan Infrastruktur Jalan Akibat Banjir Nah Ya Mengenai Hal ini Mungkin Saya coba Menjelaskan Tadi kan Saya Jelaskan Mengenai Di pekerasan Beton Mengenai Terjadi Pamping Lalu Misalkan Bagaimana Dengan Di pekerasan Astal Nah Kita masuk Dulu Ke konsepnya Kenapa Kita Bangun Pekerasan Jalan Nah Kita Bangun Pekerasan Jalan Itu Tujuan Utamanya Untuk Melindungi Tanah Dasar Atau Tanah Aslinya Akan Dilewati Kendaraan Itu Dulu Jadi Itu Tujuan Utamanya Kita Bangun Pekerasan Makanya Itu Dibuat Lapisan Bondit Lapisan Aspal Dan lainnya Supaya Untuk Melindungi Tanah Dasarnya Tujuannya Agar Tegangan Tegangan Yang Diberikan Oleh Beban Kendaraan Ini Bisa Disebarkan Secara Lebih Luas Lalu Kelapisan Lapisan Struktur Yang ada Di Bawahnya Sehingga Si Tanah Dasarnya Ini Bisa Menerima Tegangan Yang cukup Kecil Karena Sudah Disebarkan Oleh Lapisan Lapisan Struktur Yang Ada Di Dasarnya Lalu Apa yang terjadi Jika Air Ini Mengganggu Perkerasan Mengganggu Sistem Perkerasan Disini Ada Air Permukaan Dan Air Bawah Tanah Atau Air Yang Ada Di Bawah Permukaan Nah Kedua Jenis Air Ini Sama-sama Dihindari Karena Misalkan Kita Mulai Dari Air Bawah Permukaan Air Bawah Permukaan Air Ini Akan Menyebabkan Dari Dukung Tanah Dasar Juga Material Granular Base Akan Akan Semakin Mendah Saya Coba Tunjukkan Disini Mengenai Bagaimana Konsepnya Gitu Boleh Boleh Mas Oke Nah Ini Ada Ini Kan Ada Kita Mengenal Metode Mechanistic Empiris Metode Mechanistic Empiris Dimana Kita Membagi Pekerasan Pekerasan Ini Sesuai Dengan Lapis Berdasarkan Lapisan Lapisan Dimana Tiap Lapisan Ini Sesuai Dengan Jenis Material Dan Jenis Material Ini Ada Ada Namanya Modulus Modulus Ada Parameter Properties Elastis Yaitu Berubah Modulus Dan Pocong Rasio Dan Ketebalannya Masing-masing Lalu Pada Saat Kita Menghitung Menghitung Mengenai Struktural Pekerasannya Ini Kita Coba Menghitung Mendapatkan Regangan Tarik Horizontal Di Bawah Lapisan Berpingkat Lapisan Aspal Atau Kita Menghitung Regangan Tekan Vertikal Pada Tanah Dasar Lalu Disitu Kita Bisa Menghitung Nilai N N Atau Nilai Jumlah Repetisi Bebannya Dimana Untuk Regangan Horizontal Ini Akan Menyebabkan Keretakan Dan Regangan Tekan Vertikal Ini Yang Di Bawah Tanah Dasar Ini Akan Menyebabkan Alur Nah Ketika Yang Ini Lemah Yang Ini Misalkan Kita Menyencanakan Modulus Tanah Dasarnya 60 MPa Terus Lalu Kita Merencanakan Modulus Subbase 250 MPa Seperti Itu Nah Kalau Misalkan Terjadi Banji Atau Dia Terpengaruh Air Maka Modulus Yang Ini Akan Berkurang Ketika Material Granular Ini Jenuh Air Itu Akan Turun Daya Dukungnya Tadinya Kita Hanya 60 MPa Bisa Turun Lagi Bisa Ke 40 MPa Dan Lain Lain Juga Kelas A Juga Sama Seperti Itu Ketika Dia Jenuh Air Akan Turun Maka Yang Terjadi Ketika Regangan Ini Akan Berakibat Kepada Regangan 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 Di Sini Ini Akan Semakin Tinggi Dimana Nanti Jumlah Repetisi Bebannya Dia Akan Berkurang Seperti Itu Itu Akan Seperti Itu Jadi Dia Akan Semakin Seperti Sak Lalu Disini Saya Mencoba Mendapatkan Jurnal Mengenai Hal Ini Kita Bisa Melihat Dia Menceritakan Bagaimana Dia Melakukan Kalkulasi Atau Melakukan Analisis Menggunakan Tiga Jenis Perkerasan Lalu Dia Mencoba Untuk Menurunkan Tinggi Muka Air Tanah Perlahan Perlahan Lalu Dilihat Bagaimana Pengaruhnya Terhadap Struktural Perkerasan Nah Disini Terlihat Bahwa Dengan Dia Semakin Turun Semakin Turun Si Muka Air Tanah Ini Maka Nilai SN Itu Atau Nilai Struktural Number Tapacity Itu Makin Meningkat Seperti Itu Sehingga Ketika Terendam Oleh Air Misalkan Disini Horizontal Terendam Oleh Air 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 Dekat Dengan Permukaan Permukaan Perkerasan Itu Horizontal Perkerasan Makin Tinggi Sangat Tinggi Seperti Itu Maka Dari Hal Itu Akan Membuat Perkerasan Mudah Rusak Itu Dari Segi Subbase Dan Basen Mungkin Itu Menarik Mas Tadi Ada Metode Mekanistik Empiris Itu Itu Mungkin Pengetahuan Baru Juga Bagi Saya Secara Pribadi Dan Saya Rasa Teman Juga Pasti Cukup Tertarik Sekarang Mendengar Penjelasan Mas Zaki Tadi Jadi Intinya Jika Jalan Terendam Air Maka Terkerasan Itu Akan Semakin Mudah Rusak Itu Baik Dari Air Dalam Tanah Aupun Air Dari Permukaan Mas Ya Ya Betul Oke Oke Siap Terima kasih Mas Zaki Ada Pertanyaan Lanjut Jadi Saya Yang Bertanya Bagaimana Sebenarnya Kinerja Lapis Permukaan Misalkan Lapis ACWC Jika Terkena Banjir Itu Akan Terjadi Hal Dampaknya Seperti Apa Mas Jika Terjadi Seperti Itu Oke Nah Sama Untuk Lapis Permukaan Ini Mas Lapis Permukaan Ini Walaupun Sebenarnya Kan Lapis Permukaan Ini Kita Ketahui Bahwa Dia Adalah Lapisan Kedap Air Tapi Tetap Aja Walaupun Lapisan Kedap Air Itu Akan Terpengaruh Oleh Air Kinerja Material Lapis ACWC Dan Lapis Permukaan Ini Akan Sangat Terpengaruh Oleh Air Ini Sesuai Coba Saya Teliti Pada Saat Tesi Saya Saya Menggunakan Alat Namanya Hamburg Wheel Tracking Device Saya Coba Tunjukkan Alatnya Ini Alatnya Alat Hamburg Wheel Tracking Device Di sini Saya Coba Menggunakannya Untuk Penelitian Tesi Saya Di ITB Alatnya Ada Alatnya Sendiri Ada Di ITB Di Laboratorium Rekayasa Jalan Dan Menggunakan Campuran Atau Sample Campuran Material Beraspal Dengan Menggunakan Dua Dua Campel Ini Ukuran Per Sample Ini Sekitar 15 cm Dan Ketebalannya Sekitar 6 cm Nah Itu Dipotong Kiri Kanannya Di Dikit Sekitar 1,5 1,5 mm Lalu Selanjutnya Ditekatkan Lalu Selanjutnya Itu Dijelas Nah Ini Bagusnya Alat Ini Itu Bisa Mengkondisikan Perkerasan Atau Campur Spesimen Yang terendam Nah Ini Saya Ambil Video Dari Itu Sama Alatnya Dengan Yang ada Di TV Seperti Ini Jadi Seperti Ini Dia Ada Dua Bisa Bentuk Slab Seperti Ini Atau Bisa Dua Silinder Sample Sama Asphalt Mixtures Smart Tracker Meets And Exceed Jadi Dia Berdasarkan Astro T324 Mana NCHRP Project 20-07 Task 361 Desain With The End User In Mind Instrotech Dan Ini Ada Samper Nya Samper Nya Samper Nya Bisa Dikondisikan Suhu Kita Mau Buatnya Kemudiannya Di Suhu Berapa 40 Dajas Kalsus 50 Dajas Kalsus 60 Dajas Kalsus Nah Seperti Ini Jadi Dikondisikan Dalam Kondisi Basah Sudian Bisa Setelah 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 Seperti 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 Selain Dalam Kondisi Kering Dia Juga Dalam Kondisi Basah Dia Juga Bisa Dalam Kondisi Kering Jadi Saya Dalam Penelitian Saya Kemarin Pada Saya Tesis Itu Saya Menggunakan Sample AC WC Dalam Kondisi Basah Dan Juga Sample AC WC Dalam Kondisi Kering Lalu Bagaimana Perbandingan Kinerja Antara Kedua Selanjutnya Untuk Analisis Hasil HWTD Dia Akan Terjadi Tiga Fase Ada Fase Post Complection Fase 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 Deformasinya Nah Ini Hasil Pengujian Saya Dia Hasil Pengujian Di Tesis Saya Jadi Untuk Ini Adalah Uji HWTD AC WC Pada Saat Kondisi Kering Yang Kuning Ini Lalu Ini Uji HWTD Atau AC WC Pada Kondisi Basah Ini Terlihat Perbedaannya Ini Rad Deformasinya Lalu Yang Ini Lintasannya Ini Nah Ini Untuk Yang Kondisi Kering Dia Bisa Tahan Sampai 20.000 Lintasan Hingga Ya Deformasi Akhir Sekitar 11 Millimeter Sedangkan Untuk Yang Kondisi Tendam Dia Hanya Setengah Nya Red Of Deformasinya Atau Laju Deformasinya Bahkan Lebih Tepat Daripada Keduanya Dan Juga Disini Terlihat Ada Fase Stripping Kalau Misalkan Ini Tidak Ada Fase Stripping Mungkin Fase Stripping Lebih Dari Situ Nah Disini Ada Fase Stripping Dan Terlihat Disini Ada Lonjakan Kedalaman Atau Deformasi Kemungkinan Terjadi Lubang Jadi Perkerasannya Lebih Mudah Terlepas Dari Dari Campuran Baswal Itu Seperti Itu Nah Juga Dari Sini Kita Lihat Ini Kan Tadi Ada Tiga Fase Fase Post Compaction Fase Stripping Dan Fase Stripping Nah Disini Lihat Dari Fase Stripping Fase Setelah Post Compaction Post Compaction Fase Pemadatan Setelah Fase Pemadatan Awal Selanjutnya Fase Clip Fase Clip Ini Slup Ini Adalah Kemiringan Garis Sesuai Dengan Laju Deformasinya Terlihat Disini Yang Terendam Ini Hampir Dua Kali Lebih Daripada Yang Kering Ini Jadi Si Air Ini Ini Padahal Dalam Kondisi Kondisi Delabit Dalam Kondisi Dileb Airnya Pun Bersih Bagaimana Halnya Kalau Mengisahkan Nanti CBC Di Kondisi Di Lapangan Airnya Kotor Banyak Polusi Terus Bebannya Juga Mungkin Berlebih Sehingga Laju Deformasinya Akan Sangat Cepat Lebih Cepat Daripada Laju Deformasi Pada Saat Kondisi Perkasa Pertama 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 Air Ini Sangat Berpengaruh Pada Kinerja Lapis Permukaan Juga Dalam Hal Deformasinya Mungkin Itu Mas Yang Saya Sekedar Share Mengenai Hal Apa Pada Saat Penelitian Saya Sobat Sobat Simatus Kalian Sangat Tertarik Dengan Alat Tadi Humber Well Tracking Device Saya Perlu Tahu Alat Untuk Menguji Sample Perkerjaan Jalan Dimana Pada Tesis Mas Zaki Sendiri Membahas Terkait ACWC Yang Netabenya Terhadap Air Tapi Ternyata Masih Berpengaruh Terhadap Air Itu Dan Hasina Pun juga Cukup Buruk Dalam Artian Konteksnya Di Lab Pun Dengan Air Bersih Pun Tetap Ada Kerusakan Terusakan Bagaimana Jika Di Kondisi Real Timenya Di Lapangannya Pasti Lebih Buruk Lagi Begitu Ya Mas Iya Jadi Memang Si Pengaruh Air Ini Sangat Berpengaruh Terhadap Kinerja Lapis Permukaan ACWC Yang Punya Saya Tadi Karena Itu Tadi Si Apa Ya Si Akan Menyebabkan Gaya Kohesi Kalau Enggak Gaya Kohesi Antara Lapis Agregat Dengan Asfalnya Ini Akan Semakin Berkurang Sehingga Campuran Asfal Ini Mudah Terjadi Stripping Dimana Asfal Ini Akan Lebih Mudah Terlepas Dari Agregat Akhirnya Batuannya Lebih Cepat Terkelupas Yang Akan Mungkin Terjadi Lubang Dan Lainnya Emang Sangat Berbahaya Juga Ternyata Walaupun Notabene Ini Lapisan ACWC Ya Betul Saya Lanjutkan Lagi Satu Pertanyaan Nanti Kita Berikan Kesempatan Kepada Audiens Ini Untuk Bertanya Tapi Bagaimana Upaya Yang Mungkin Dapat Dilakukan Untuk Minimal Agar Jalan Tidak Cepat Jadi Apa Hal Preventif Yang Bisa Kita Lakukan Untuk Menjaga Kesusakan Jalan Banjir Ini Sebenarnya Banyak Aspek Yang Harus Kita Perhatikan Agar Jalan Ini Mempunyai Kinerja Yang Baik Dan Dapat Melayani Beban Rencana Itu Banyak Aspek Yang Harus Kita Perhatikan Bahwa Setiap Daerah Ini Mempunyai Kondisinya Masing-masing Mempunyai Kondisi Iklam Masing-masing Kondisi Bebannya Kondisi Lainnya Masing-masing Sehingga Kinerja Kerasa Ini Akan Dipengaruhi Oleh Hal-hal Itu Belum Tentu Suatu Jalan Atau Suatu Teknologi Perkerasan Itu Cocok Untuk Suatu Tempat Tapi Juga Cocok Untuk Di Kondisi Iklim Juga Harus Diperhatikan Terus Jenis Material Lalu Ada Kita Melihat Tenaga Kerjanya Seperti Apa Terus Teknologi Yang Tersedia Seperti Apa Itu Harus Kita Perhatikan Betul Dalam Mendisian Suatu Jalan Misalkan Kita Mulai Volume Lalu Lintas Kita Harus Memperhatikan Harus Bisa Melihat Apa Kendaraan Yang Akan Lewat Pada Jalan Tersebut Kita Hitung LHR Atau Bisa Menghitung Pemodalan Kebutuhan Lalu Lintas Kita Bisa Menghitung Menggunakan Software Seperti ME Atau TISUM Untuk Bisa Mendapatkan Kebutuhan Lalu Lintas Atau Kira-kira Prediksi Kendaraan Yang Akan Lewat Seperti Apa Dari Segitu Band Kendaraan Kita Harus Bisa Memperhatikan Kondisi Band Kendaraan Yang Akan Lewat Seperti Apa Ya Kalau Bisa Mungkin Kita Bisa Menimbang Beban Survei Lalu Lintas Secara Real Di Lapangan Seperti Itu Sehingga Tahu Kendaraannya Itu Seberapa Besar Sehingga Kita Bisa Menghitung Kebutuhan Struktural Pekerasannya Sesuai Dengan Beban Rencananya Lalu Juga Aspek Geometrinya Perhatikan Lain Aspek Geometri Ini Bisa Menyebabkan Apa Jalan Untuk Aman Nyaman Dan Baik Tapi Hal Yang Juga Berpengaruh Terhadap Kondisi Perkerasannya Nanti Karena Harus Kita Perhatikan Kondisi Geometrinya Termasuk Geometri Aliran Airnya Kita Harus Perhatikan Kemana Aliran Airnya Sebisa Mungkin Secepat Cepatnya Air Itu Dikuarkan Atau Dihindarkan Dari Perkerasan Jalan Seperti Itu Jadi Dari Drenase Kita Harus Melihat Kebutuhan Drenasenya Berapa Kita Bisa Melakukan Perencanaan Drenase Yang Baik Kita Bisa Menentukan Daerah-daerah Layanan Drenase Di Jalan Kita Seperti Apa Kita Bisa Melihat Dari Hal Itu Sehingga Dari Hal-hal Itu Bagaimana Supaya Meminimalisir Terjadinya Kerusakan Dari Dari Segi Material Dari Sebagai Geometri Dari Segi Aspek Perencanaan Beban Dan Lain-lainnya Termasuk Tadi Pengaliran Airnya Air dari Pekerasan Itu Harus Diperhatikan Sehingga Insya Allah Kalau itu Semua Dilakukan Kemungkinan Bisa Kita Meminimalisir Kerusakan Perkerasan Jalan Dan Jangan Lupa Juga Ada Tahap Pemeliharaan Jadi Setelah Pekerasan Dibanggun Selanjutnya Ada Tahap Pemeliharaan Itu Juga Tetap Harus Dilakukan Pemeliharaan Rutin Berkala Dan Lain-lain Itu Harus Dilakukan Agar Pekerasan Jalan Ini Bisa Melayani Biban Lalu Lintas Sesuai Dengan Umur Layannya Seperti Itu Mas Oke Mengerti Jadi Mungkin Yang bisa Saya Tangkap Ada Berapa Aspek Untuk Langkah Perencanaan Geometri Jalannya Yang Terbagi Ke Berapa Komponen Lalu Material Dari Perkerasan Itu Sendiri Dan Juga Dari Drain Ase Jalannya Mungkin Cukup Rumit Juga Mas Untuk Menanggulangi Adanya Kerusakan Kerusakan Jalan Ini Jika Saya Dapatkan Iya Memang Hal-hal Itu Yang Harus Kita Perhatikan Dalam Para Pengelola Jalan Perencana Jalan Dalam Membuat Desain Perkerasan Jalan Seperti Itu Oke Terima Kasih Mas Zaki Penjelasannya Mungkin Sekarang Saya Akan Mencoba Membacakan Pertanyaan-pertanyaan Dari Audiens Dan Sudah Sangat Antusias Sobat-sobat Timantu Dalam Memberikan Pertanyaan Saya Akan Coba Bacakan Salah Pertanyaan Yang Sudah Kami Sortir Mas Zaki Dari Bapak Sulaiman Sebagai Konsultan Apa Saja Yang Dapat 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 Terusakan Jalan Akibat Banjir Karena Selama Ini Kita Lihat Baru Selesai Dibangun Dan Diperbaiki Serta Diaspal Langsung Rusak Dan Tidak Lama Tergenang Akibat Banjir Yang Lama Langsung Rusak Lagi Dan Ditambah Lagi Dengan Beban Tonase Yang Melebihi Batas Normal Sehingga Tidak Seluai Dengan Rencana Jalan Jadi Apa Saja Yang Menimbulkan Perusakan Jalan Akibat Banjir Ini Dimana Baru Dibuat Ternyata Langsung Rusak Baru Diperbaiki Lagi Terus Langsung Rusak Lagi Mungkin Mas Daki Bisa Menjawabkan Oh Iya Tadi Saya Yang Mungkin Dari Yang Pertama Dari Mengenai Banjir Bagaimana Caranya Kita Membuat Saluran Drainase Atau Air Itu Dibuang Sejauh Jauh Itu Hal Yang Perlu Kita Lakukan Dulu Lalu Juga Mungkin Misalkan Kita Membutuhkan Lapisan Sub Drainase Untuk Mengalirkan Air Dari Bawah Permukaan Mungkin Bisa Aja Kita Tidak Aware Bahwa Ada Air Dari Bawah Permukaan Yang Menyebabkan Dukung Bawah Permukaan Ini Mulai Dan Terpengaruh Adanya Air Ini Kita Bisa Melihat Juga Dari Hal Itu Kita Lihat Drainase Permukaan Udah Bagus Drainase Lalu Pengaliran Bagus Untuk Drainase Permukaan Yang Mungkin Ada Air Dari Bawah Permukaan Yang Harus Kita Antisipasi Juga Mengenai Hal Ini Itu Perlu Difasilitasi Bisa Dengan Adanya Lapisan Drainase Drainase Bawah Permukaan Seperti Kita Membuat Exudine Pipa Corrugated Di Samping Kiri Kanan Jalan Atau Seperti Itu Itu Sih Mungkin Yang Mengenai Proteks Dari Air Itu Sendiri Berarti Saya Tarik Kesimpulan Kucinya Itu Di Perencana Mas Dina Kita Melakukan Survey Terhadap Lokasi Jalan Kalau Misalnya Masih Terdapat Air Di Bawah Permukaan Yang Cukup Banyak Itu Kita Keruk Dulu Atau Kita Ambil Dulu Dan Hal Seperti Itu Untuk Mengurangi Kerusakannya Begitu Ya Mas Kita Kendalikan Air Dari Berbagai Sumber Airnya Seperti Luar Dari Sistem Perkeratan Semoga Bapak Sulaiman Terjawab Pertanyaannya Dari Medaki Ya Mungkin Seperti Itu Lanjutkan Lagi Mas Pertanyaan Dari Ibu Risma Hermawati Mengenai Kerusakan Akibat Air Dan Perkerasan Beton Salah Satunya Adanya Rongga Atau Void Bagaimana Mendeteksi Adanya Rongga Di Bawah Slepeton Mungkin Seperti Mas Pertanyaannya Oke Untuk Mendeteksi Rongga Atau Void Di Bawah Slepeton Itu Bisa Dilakukan Uji Lendutan Uji Lendutan Menggunakan Falling Uji Lendutan Di Pekerasan Beton Ada Tiga Lokasinya Pertama Di Tengah Slab Untuk Menghitung Modulus Beton Lalu Di Join Slab Untuk Menghitung Join Transfer Efisiensinya Berapa Persen Lalu Yang Ketiga Di Corner Slab Untuk Menghitung Melihat Potensi Void Di Bawah Slepeton Caranya Gimana Caranya Itu Kita Void Deflectometer Itu Dia Mempunyai Pelat Pelat Bebannya Yang Bulat Diameternya Sekitar 30 cm Nah Itu Ditaruh Di Corner Slab Lalu Dilakukan Pengujian Pengujian Beban Dengan Tiga Beban Pembanan Yaitu 30 Kalau Kalau Salah 30 Kilo Newton 40 Kilo Newton Dengan 50 Kilo Newton Dengan Tiga Pembanan Seperti Itu Lalu Dibuat Grafiknya X Dan Y X Itu Adalah Deflection Lalu Yang Y Itu Adalah Bebannya Lalu Dari Situ Kita Mendapatkan Kalau Misalkan Yang 30 Kilo Newton Berapa Si Apa Namanya Dendutannya Dendutannya Berapa Lalu Yang 40 Dendutannya Berapa Seperti Itu Lalu Ditarik Garis Nah Tarik Garis Nah Kalau Misalkan Tarik Garis Antara Ketiga Titik Itu Menjauhi Dari Titik 0 0,0 Kemungkinan Besar Ada Poid Di bawah Slepeton Seperti Itu Jadi Hanya Deteksi Bahwa Disitu Ada Poid Atau Enggak Untuk Besarnya Seperti Apa Ada Ujilan Lanjutan Atau Kita Bisa Mencoba Ngisi Groting Sampai Berapa Kibik Seperti Itu Seperti Untuk Mendeteksi Mendeteksi Adanya Poid Di bawah Perasaan Meton Oke Baik Baik Terima kasih Penjelasannya Saya Harp Ibu Terjawab Atas Penjelasan Madzaki Dan Ya Mungkin Kucinya Di Ujilan Tadi Mas Ya Untuk Poid Menggunakan Ujilan Tadi Korner Slab Oke Kita Lanjut Lagi Ke Pertanyaan Selanjutnya Dari Ibu Luluh Dari Raut Latul Ibu Luluh Latul Aulia Dengan Pertanyaannya Apa yang Menjadi Indikasi Bahwa Suatu Perkeras Jalan Membutuhkan Drainase Bawah Permukaan Seperti Itu Mas Boleh Jelaskannya Oh ya Tadi Saya Sebutkan Mengenai Drainase Bawah Permukaan Jadi Untuk Drainase Bawah Permukaan Ini Apa Yang Kita Butuhkan Atau Apa Indikasinya Kenapa Kita Butuh Drainase Bawah Permukaan Sama Dari Kan Kita Memfasilitasi Adanya Sambungan Misalkan Ada Pekerasan Kaku Itu kan Ada Sambungan Sambungannya Yang Ditutup Dengan Silen Kalau Misalkan Kita Mengantisipasi Agar Jika Silen Ini Rusak Atau Jika Silen Tidak Dipelihara Dengan Baik Yang Akan Terjadi Adanya Intrusi Air Kedalam Sistem Pekerasan Itu Bisa Kita Antisipasi Dengan Adanya Lapisan Drainase Jadi Ada Air Walaupun Tetap Itu Tidak Menggugurkan Kewajiban Untuk Merawat Silen Tapi Dengan Adanya Lapis Drainase Ini Adanya Insulsi Air Dari Permukaan Ini Langsung Masuk Ke Lapisan Drainase 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 Dibuang Drainase Samping Kiri Panan Jalan Seperti Itu Lalu Juga Bisa Dari Topografi Topografi Ini Yang Bisa Mempengaruhi Grade Alignment Memanjang Dan Melintang Jalan Yang Mana Ini Akan Berpengaruh Terjadi Pembuangan Air Yang Berlebih Seperti Itu Lalu Kita Lihat Sumber Sumber Air Air Tadi Yang Saya Sebutkan Dari Sumber Air Ada Selain Dari Permukaan Bisa Dari Sumber Air Tanah Seperti Itu Air Hujan Muka Air Tanah Atau Air Artesan Seperti Itu Itu Memperhatikan Hal Itu Terjadinya Rembesan Rembesan Yang Terjadi Pada Pekerasan Asfal Terjadi Retakan Atau Terjadi Lubang Yang Menyebabkan Terjadinya Intuusi Air Kedalam Sistem Perkerasan Gimana Yang Tadi Yang Saya Sebutkan Supaya Tanah Dasarnya Ini Tidak Terganggu Oleh Air Maka Sebelum Dia Benar-benar Masuk Ke Tanah Dasar Masuk Dulu Ke Lapisan Drainase Drainase Bawah Permukaan Lalu Dibuang Segera Dengan Permeabilitas Yang Tinggi Drainase Itu Lalu Dibuang Kesehatan 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 Jalan Lalu Dibuang Kalau Misalkan Kita Membuat Lapis Drain Atau Membuat Pipa Corrugated Di Bawah Lapis Permukaan Itu Langsung Lalu Dibuang Kesana Dengan Ada Outlet Yang Mengisahkan Per 75 Meter Dan Itu Seperti Itu Indikasinya Kita Bisa Menentukannya Kapan Perkerasan Itu Butuh Drainase Atau Enggak Terima Kasih Penyelesaian Mas Zaki Berarti Kita Bisa Melihat Bagaimana Topografi Bagaimana Berair Di Kawasan Tersebut Dan Kita Walaupun Memang Diperlukan Drainase Tapi Kita Bisa Merecanakan Dengan Lebih Baik Jika Mengetahui Hal-hal Tersebut Teribu Dalam Begitu Ya Mas Iya Betul Oke Oke Semoga Terjawab Pertanyaan Dari Ibu Lulus Sebelumnya Saya Akan Memberikan Pertanyaan Lagi Dari Audiens Akan Saya Bacakan Dari Helvia Helvia Ibu Helvia Dari DJBK Apakah Struktur Tanah Juga Mempengaruhi Terjadinya Kerusakan Jalan Dan Apa Peran Masyarakat Umum Jika Terjadi Kerusakan Jalan Seperti Itu Mas Struktur Tanah Jelas Akan Mempengaruhi Terhadap Kerusakan Jalan Juga Maka Dari Itu Pada Saat Kita Mempunyai Struktur Tanah Yang Buruk Nah Itu Ada Penangan Penanganannya Bisa Dilihat Di Manual Desain Pekerasan Bagaimana Penanganan Bagaimana Jalan Yang Buruk Bisa Diantisipasi Dengan Lapisan Lapisan Yang Ada Di Atas Tanah Dasar Itu Nah Gitu Bisa Kita Mau Buat Lebih Lebih Tebal Lagi Lebih Dengan Lapisan Tadi Lapisan Reynase Ada Lapisan Kelas A Kelas B Nah Itu Seperti Itu Alam Antisipasinya Ya Jelas Ada Pengaruhnya Pengaruhnya Itu Bisa Kita Antisipasi Dengan Cara Tadi Dengan Membuat Struktur Pekerasan Yang Sesuai Dengan Daya Dukung Tanah Dasarnya Itu Nah Kalau Misalkan Daya Dukung Tanah Dasarnya Terlampau Kecil Baga Itu Bisa Dilakukan Penggantian Tana Dasar Atau Bisa Menggunakan Timbunan Pilihan Dan Lainnya Itu Ada Pelaksanaannya Atau Pelaksanaannya Dalam Didi MDP Itu Ada Bagaimana Caranya Lalu Untuk Yang Pertanyaan Keduanya Bagaimana Jika Masyarakat Untuk Ikut Berpartisipasi Dalam Mencegah Kerusakan Jalan Tersebut Dalam Mencegah Kerusakan Jalan Ya Benar Jadi Perlaku Perkerasan Juga Misalnya Penyebab Kerusakan Perkerasan Jalan Misalkan Jadi Kita Apa Ya Jadi Mengenai Beban Berlebih Beban Berlebih Overload Dimension Overload Itu Menjadi Penyebab Kerusakan Perkerasan Jalan Jadi Itu Kerusakan Jalan Yang Lebih Cepat Karena Ya Tadi Dengan Adanya Beban Odol Itu Yang Akan Membuat Esal Rencananya Itu Akan Lebih Mudah Tercapai Atau Lebih Cepat Tercapai Sehingga Akan Menyebabkan Kerusakan Jalan Mudah Sekali Terjadi Lalu Juga Bagaimana Masyarakat Ini Juga Bisa Mem Apa Ya Memelihara Perkerasan Jalan Misalkan Juga Waktu itu Waktu kuliah Waktu kuliah Di Bandung Dekat 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 Kosan Saya Baru Aja Si Jalannya Itu Dilakukan Pengaspalan Ulang Lalu Ada Dari Masyarakat Yang Mungkin Disitu Ada Menggunakan Air Tanah Atau Air Dari Pegunungan Untuk Mendapatkan Sumber Air Utamanya Butuhkan Pipa Yang Melintang Jalan Malah Si Perkerasannya Dirusak Dulu Dibuat Seperti Aliran Pipanya Untuk Menaruh Pipanya Melintang Jalan Kalau Seperti Itu Malah Jadi Rusak Jalan Malah Air Masuk Kesana Walaupun Dia Tutup Lagi Dengan Semen Atau Dengan Apa Tetap Aja Jadi Itu Tidak Menjadi Monolith Yang Akan Menyebabkan Kerusakan Perkerasan Jalan Benar Aja Terjadi Kerusakan Yang Cukup Besar Di Sekitaran Darah Itu Seperti Itu Termasuk Bagaimana Cara Masyarakat Ini Memeliharan Atau Menjaga Agar Perkerasan Jalan Ini Bisa Cepat Atau Bisa Tetap Terjaga Terima kasih Mas Zaki Jadi Kita Sebagai Masyarakat Umum Harus Memiliki Orang Yang Tinggi Untuk Menjaga Jalan Ini Jangan Mengalirkan Air Ke Jalan Atau Jika Membawa Kendara Konteks Over Dimension Overload Kita Jangan Kita Punya Pedoman Menggunakannya Jika Dibatih Diperbolehkan Dan Seperti Itulah Sebagai Masyarakat Umum Untuk Terus Serta Menjaga Kerusakan Jalan Ini Jalan Ini Mungkin Ini Ada Satu Pertanyaan Terakhir Lagi Ini Mas Dari Audiens Yang Sudah Kita Sortir Dari Bapak Altaf Suwanda Dari UII Bagaimana Cara Melihat Atau Mengetahui Kondisi fungsional Atau Struktural Pada Perkerasan Eksisting Oh Ya Mas Mas Zaki Nah Untuk Kita Tadi Saya Sebutin Ada Kondisi Fungsional Kondisi Struktural Nah Untuk Kekerasan Eksisting Bagaimana Caranya Kita Menghitung Atau Memperkirakan Atau Kita Menghitung Assessment Kondisi Fungsional Seperti Apa Nah Itu Misalnya Kita Melakukan Survey Nah Untuk Mendapatkan Kondisi Struktural Itu Kita Bisa Menggunakan Uji Lendutan Uji Lendutan Seperti Falling back Declatometer Nah Disitu Kalau Misalkan Di Pekerasan Lentur Uji Lendutan Dilakukan Misalkan Dengan Menggunakan Beban 40 Newton Lalu Dengan Geophone 7 Atau 9 Geophone Nah Dari Uji Lendutan Itu Kita Bisa Menghitung Modulus Modulus Pekerasannya Modulus Pekerasannya Berapa Modulus Tanah Dasarnya Berapa Nah Dari Situ Kita Bisa Menghitung Kapasitas Struktural Pekerasan Existingnya Berapa Itu Kita Bisa Menghitung Kita Bisa Mengetahui Kondisi Struktural Seperti Apa Dari Kondisi Struktural Seperti Apa Kita Bisa Mendapatkan Kondisi Struktural Existingnya Atau Sisanya Kita Bisa Menghitung Selanjutnya Kira-kira Itu Bisa Untuk Berapa Juta Esa Lagi Seperti Itu Lalu Dari Kondisi Funksional Kita Mengenai Kenyamanan Berkendara Oleh Para Pengguna Jalan Nah Itu Bisa Kita Gunakan Survei Iri Atau Survei Kedidak Rataan Menggunakan Rataan Atau Yang Lainnya Nah Dari Situ Dari Survei Iri Atau Kedidak Rataan Kita Bisa Menghitung Kira-kira Jalan Ini Ruah Jalan Ini Dapatnya Berapa Berapa Meter Per Kilometer Nah Kalau Misalkan Jalan Yang Baik Itu Nilai Ir Itu Di Bawah Dari 4 Kilometer Nah Itu Jalan Yang Baik Nah Kalau Misalkan Itu Kondisi Fungsionalnya Berarti Oh Kondisi Fungsionalnya Si Jalan Ini Masih Baik Menggunakan Survei Kiri Menggunakan Rafa Meter Dan Lain-lainnya Lalu Juga Kita Bisa Menghitung Kondisi Fungsional Yang Lainnya Seperti Dari Secret Resistant Ini Kita Bisa Menggunakan Atau Melakukan Survei Uji Secret Resistant Menggunakan Misalkan Menggunakan Ala Miumeter Nah Dari Miumeter Ini Kita Bisa Menghitung Ruah Jalan Ini Berapa Kekesatan Jalannya Kalau Misalkan Saya Kurang Tahu Mungkin Yang Baik Itu Yang Di Atas Kekesatan Jalannya Di Atas 0,33 Kira-kira Seperti Itu Kalau Misalkan Dia Di Bawa 0,33 Berarti Ada Kesalahan Atau Ada Rusakan Dari Resistant Dari Perkerasan Jalan Itu Itu Cara Menghitung Mendapatkan Kondisi Fungsional Kondisi Kural Di Perkerasan Existing Terima Kasih Mas Zaki Penjelasannya Saya harap Bisa Terjawab Bagi Bapak Altaf Mungkin Sebenarnya Kita Sudah Di Penghujung Acara Sudah Cukup Banyak Pertanyaan Sekitar 5 Pertanyaan Seperti Yang Sudah Saya Janjikan Awalnya Akan Ada Hadiah Bagi Tiga Pertanyaan Terbaik Yang Akan Dipilih Oleh Mas Zaki Mungkin Dari Mas Zaki Sendiri Boleh Memilih Tiga Pertanyaan Terbaik Yang Sudah Kita Diskusikan Tadi Dan Bisa Diberitakan Kepada Tim Kami Untuk Diberikan Hadiah Kepada Pesertanya Oh Gitu Ini Langsung Disebutin Disini Aja Gitu Mas Boleh Mas Oh Ya Ada Siapa Aja Bapak Sulaiman Yang Pertama Kalau Tidak Salah Lalu Yang Kedua Itu Lulu Yaitu Risma Lalu Risma Eh Bukan Helvia Yang Keempat Mas Yang Kelima Bapak Altaf Yang Kelima Bapak Altaf Ya Benar Tanyaannya Bagus Bagus Mas Jadi Saya juga Bingung Paling Yang Dapat Tiga Pernyata Terbaik Yaitu Antara Ini Dapat Dari Tama Lulu Luluraudatul Auliyah Lalu Selanjutnya Itu Apa Lagi Bu Risma Hermawati Selanjutnya Adalah Siapa Lagi Ntar Ada Satu Lagi Kayaknya Ada Yang Dari Altaf Yang Terakhir Ya Yang Terakhir Dari Bapak Altaf Paling Itu Aja Mas Altaf Terima Kasih Mas Zaki Dan Saya Ucapkan Selamat Kepada Ibu Lulu Ibu Risma Dan Bapak Altaf Karena Sudah Berikan Tiga Pertanyaan Terbaik Dan Berhak Mendapatkan Hadiah Uang elektronik Dari Tim Kami Selanjutnya Jadi Kita Sudah Di Pemuhujung Acara Ini Mas Dan Sudah Ada Sisi Tanya Jawab Juga Dengan Orang Audiens Mungkin Yang Bisa Saya Simpulkan Di Diskusi Kita Kali Ini Adalah Ternyata Air Itu Sangat Berpengaruh Pada Kerusakan Jalan Dan Disini Kita Juga Membahas Bagaimana Cara Menanggulanginya Bagaimana Langkah Preventifnya Dan Salah Drainase Untuk Mengalirkan Air Itu Sangat Membantu Menanggulangi Kerusakan Jalan Dan Ada Pertanyaan Untuk Kita Sebagai Masyarakat Bagaimana Ikut Terus Serta Dalam Menanggulangi Kerusakan Jalan Itu Sangat Membuka Wawasan Bagi Kita Semua Dan Terima Kasih Mas Zaki Sekali Lagi Atas Sharing Knowledge Dan Saya Yakin Teman-teman Sobat Simatu Ini Sangat Terbuka Wawasannya Pada Pembicaraan Kita Pada Hari Ini Mungkin Sebelum Ditutup Dari Mas Zaki Ada Akhir Ada Mas Terima Kasih Oke Terima Kasih Pada Mas Zaki Dan Mungkin Saya Tutup Caranya Dengan Begitu Untuk Teman-teman Semua Sebelum Saya Tutup Ini Jangan Lupa Bagi Kalian Untuk Sering Pentau Simatu Untuk Menambah Wawasan Seputar PPR Karena Banyak Sekali Modul-modul Dan Video Pengetahuan Lainnya Mungkin Kurang Lebih Dari Saya Mohon Maaf Selamat Siang Dan Semoga Terima Kasih Mas Teman-teman BPSTM Ya Sudah Berhenti Sudah Terima Kasih Terima Kasih